Banyak yang mau wisuda nih, yuk aku kasih tutorial makeup simple buat wisuda Cepertama skin preparation dulu, boleh pake pelembab atau pake primer Buat complexionnya aku pake cushion aja biar ringan Tapi coveragenya hampir sama kayak pake foundation Nih liat before afternya jadi flawless kan Nah complexion ini nantinya bakal bisa kalian pake wisuda online maupun offline Tetep oke kok, pake cream blush biar nanti blush onnya aware Sebelum kita set complexionnya, kita mau ngalis dulu nih Ada yang tau kenapa kita ngalis dulu baru diset? Biar nanti concealernya tuh bisa nge-set dan nge-blend dengan baik Jadi gak keliatan numpuk dan crack gitu Sekarang kita mau set dulu pake bedak padat Kenapa aku pilih bedak padat? Karena coveragenya biar nambah nih Ini yang aku liatin before afternya, keliatan kan kalo coveragenya bener-bener nambah Tinggal di-blend pake brush biar gak ada bedak yang menumpuk Wow aku suka banget semua complexionnya, flawless banget Kita pake eyeshadownya yang netral, warna coklat kayak gini aja Pertama kita pake eyeshadow coklat yang lebih muda buat keseluruh kelopak mata Terus ditumpuk dan di-blend lagi pake coklat yang lebih tua Lupa pakein eyeshadow di bawah mata biar gak keliatan kosong Brush yang bersih, kita blend lagi ya eyeshadownya biar kita lebih nyatu Tambahin shimmer di bagian tengah kelopak mata Dan ya jangan lupakan belek estetik kita Alinornya simple wing aja yang tipis gak apa-apa Terus kita tumpukin lagi sama bulu mata palsu Papi kiri dan kanan jangan lupa di-shading biar keliatan tirus tita Dan juga jangan lupa shy biar mancung lita Brush on biar keliatan seger, aku pakainya teknik apple cheek Lupa highlighter ya bunda ya biar silau Karena semua makeupnya soft, jadi kita boldnya di bagian bibir aja Kunci semua makeup pake setting spray And we're ready! Liat deh complexionnya se-flawless apa Shantika mantuliti kan? Simple makeup tapi hasilnya wow bukan? Wah hasil makeupnya begini dikira makeup pake MUA mahal Stri pozy 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 Medan Terima kasih.